hai 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 ngabur lagi bosku maju tapi agak lambat ya putarannya tidak sama putaran saat mundur Oke bosku kita akan buka gearboxnya karena penyebabnya ini ngabur atau tenaganya kurang Oke bosku kalau mundurnya mantap Oke lanjut kita bongkar bosku Oke bosku lanjut bosku kita buka bagian hejas hejas platnya ya oke dan kita buka semua bolnya atau bautnya terus kita cabut sapnya sahabat ya kalau sudah dilepas semuanya Oke bosku kalau untuk melepasnya ini kita putar ke kiri setelah dibuka semua bolnya ini atau bautnya nah dilepas ini lepas dari playnya ini ya Oke kalau sudah dilepas berarti otomatis input sapnya sudah bisa kita cabut bosku Oke bosku untuk kencangkan ini ke kanannya ini untuk susunan disklosnya atau kampas koplingnya atau banyak juga orang bilang piring klosnya Oke Oke lanjut kita cek supporting ringnya di housing disklosnya atau rumah kampasnya yang ini ya masih bagus eh parit-paritnya atau garis-garisnya masih bagus ya dan kita periksa juga housing disklosnya kalau sudah berlubang-lubang berarti dia harus ganti karena biasa disklosnya atau kampasnya macet disitu ya dan bagian input sapnya disini sudah kita cabut ya dan bearingnya pun masih aman Oke bosku bearing aman semua jadi yang harus kita ganti nanti kita cek dulu lagi semuanya bagian part-partnya karena kalau gearbox ini salah sedikit saja sudah tidak bisa maju-maju pun ngabur ya ataupun tidak kuat majunya atau mundurnya Oke ini bosku contoh jika eh kampas kopling ataupun disklosnya sudah angus ataupun ngaburnya ya sudah ngabur tapi dipaksa terus beginilah ya rusak ya Sebenarnya ini masih bisa pakai tapi kalau sudah dibuka langsung diganti aja bosku Oke bosku namanya ini pistonnya ya untuk yang harus dicek nanti saya jelaskan juga dan ini pistonnya masih bagus nanti kita cek di dulu bosku dan kalau ini rumahan kampasnya yang harus kita cek seperti ini ya Nah ini dia bergelombang-gelombang di bagian jalur disklosnya berarti sering nyangkut bagian kampas kopling disitu ya Oke semua gearbox harus diperhatikan semua ini semua gearbox bisa diperhatikan ini ya kalau sudah berlubang-lubang seperti ini di jalur kampasnya harusnya diganti bosku untuk bagian seating dari siling ringnya atau ring belah atau ring patahnya ini kita cek juga apa dia sudah aus atau melebar ya tuntut di seating ininya ya ring belahnya jadi kalau ada yang luka diperhatikan sebabat ya oke nah ini ring belah atau siling ringnya masih pres ya berarti masih lumayan lah tapi kalau boleh langsung ganti juga siling ringnya terus yang perlu diperhatikan ini trasplotnya atau kampas yang paling tebalnya ya trasplotnya ini tidak rata ini bagian sebelahnya masih rata kalau sebelahnya ini dia sudah ada yang timbul ya jadi ganti bosku oke bosku kalau untuk input subnya ini ya yang di ujungnya ini yang saya pegang yang kami pegang ini untuk nutnya tadi ya yang dibuka ya jadi kalau sudah nutnya dilepas maka akan bisa dilepas juga ya dan masih bagus dan untuk dudukan keynya atau pennya masih bagus dan untuk dudukan disklosnya yang digiginya itu masih tidak berlubang berarti tidak usah diganti nah ini untuk nah ini yang kita akan ganti bosku sudah ber gelombang-gelombang di jalur kampas koplingnya ya yang tempat dia maju mundur atau bergeraknya kampas kopling bergelombang biasa dia nyangkut disitu maka bisa ngabur atau tidak bisa berfungsi maju atau mundurnya jadi ini harus ganti ya oke bosku dan yang ini yang sering sahabat-sahabat yang masih pemula di gearbox yang sering gagal ini dia ya lubangnya buntu karena kebanyakan sering pakai silikon red atau lem merah jadi lubang jalur olinya tertutup dan yang kedua saat ganti ring pistonnya ini ya ini ya banyak celahnya bosku nah kalau yang bagus seperti ini bosku tidak ada celah ya dan ini tidak ada celah ya di ring pistonnya jadi kalau begini bagus kalau ada celah berarti itu harus ganti meskipun baru kalau ada celah jangan dipasang bosku oke bosku itu aja lubang sama ring piston oke terus kalau untuk seating dari spring atau pairnya kita perhatikan semua juga ya ini masih bisa dipakai bosku kalau untuk siling ringnya ini atau ring belahnya kalau sudah tipis atau luka bagian dalam atas tidak diganti aja bosku ini memang baru sahabatnya tapi tidak rapat jadi ini tidak cocok jadi kita akan ganti yang bagus oke bosku oke karena sering juga saya temukan ini emergency screwnya yang ini ya yang tiga nih yang di pinggirannya semua tidak boleh di adjust itu bosku ya tidak boleh diputar biarkan aja dia seperti itu karena kalau itu di adjust maka akan berubah cara kerja dari gearbox dan perhatikan juga untuk cover atau penutup dari siling ringnya ini kalau sudah dia lecet parah seharusnya diganti juga bagian covernya ini ya dikorek-korek aja pakai kuku memang kalau sudah tidak bagus ganti bosku soalnya kalau ini rusak jadi tekanan oli akan bocor jadi tidak masuk ke sub atau dudukan siling ring langsung ke tempat kampas ini ya ini ya ada lubang dua ya oke bosku semoga video ini bermanfaat salam sukses tebal atau trasplatnya oke bosku HP lowbat jadi bagian blitznya tidak aktif oke sama aja dengan pemasangan video-video berikutnya bersusunan semua ya terus yang kuningan lagi ya atau eksternalnya atau kuningannya ya terus stainlessnya lagi atau internalnya agak kentara sedikit ya yang penting susunannya aja ya terus kuningan lagi sesudah itu yang stainless lagi begitu aja terus sahabat ya sampai habis terus stainless terus kuningan terus stainless stainless terus kuningan lagi ya terus stainlessnya lagi terakhir ya begitu aja bosku pemasakannya tinggal kita tutup oke bosku ini juga ada gearbox kemarin ini dia bagian springnya rusak jadi mengakibatkan gearbox MB 170 ini tidak bisa maju sama sekali ya jadi tidak ada putaran sedikitpun ini kemarin sudah diganti di kampas koplingnya sama sahabat 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 yang lainnya terus ini apa trasplatnya masih bagus rupanya springnya yang bermasalah bosku oke oke untuk untuk trasplatnya mengarah seperti ini ya oke oke bola balik pun tidak apa-apa yang penting tidak luka oke ya ini sudah bisa dicabut dari input subnya karena sudah di lepas bagian belakang oke ini aman semua pertama jadi tinggal ganti spring atau pairnya ya ini pairnya yang baru sudah ada tinggal ganti buh tepilas tepilas semua springnya bosku jadi kalau sudah begini otomatis tidak ada tekanan ke kampas koplingnya bosku atau disk closenya atau pair closenya dan ini sudah ganti tinggal pasang bosku sudah diganti oke bosku lanjut kita pasang ini dua bautnya untuk sementara kita pasang dua terus kita putar blendersnya ya kita pasang kencangkan dulu bautnya yang dua jangan langsung dipasang semua karena siapa tahu setelannya belum pas jadi kita bisa buka kembali jadi kita pasang dua dulu supaya cara kerja dari disk closenya bagus oke bosku kita tes lagi bosku putar kalau input sub atau matahari yang dibelakang diputar ini tidak ikut berputar bosku artinya penyetelannya sudah benar bosku oke ternyata saat dipasang bensin sudah matahari bosku utara maju sama mundurnya sudah sama-sama yang tekanan hulingnya pun sudah sama oke bosku do saib tas cat tersebut matahari pantahari tersebut kaya kenyaman kaya Terima kasih.